Intro Biaya sekolah dan kebutuhan hidup yang tinggi membuat kebanyakan orang tua yang mengeluh dan merasakan beban hidup tak berkesudahan. Namun seorang pelajar di Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Fauzan memiliki jiwa kemandirian dan wirausaha membuatnya mampu menjadi kebanggaan keluarga, bahkan menjadi penopang ekonomi keluarga. Intro Usai pulang sekolah, Ahmad Fauzan selalu rajin memberikan makanan berupa jentik-jentik kepada ratusan ekor ikan cupang yang ada di dalam gelas kaca. Siswa kelas 1 sekolah menengah pertama ini memang menjadi pecinta ikan hias, terutama jenis cupang koi. Bahkan hobinya ini telah dimulai sejak SD. Dedinya menyukai ikan cupang koi karena memiliki warna seperti ikan koi, namun lincah seperti ikan cupang umumnya. Intro Fauzan menjelaskan serius membudidayakan ikan cupang sejak kelas 2 SMP, terutama saat ini memiliki akun Facebook. Dirinya terkejut melihat ikan yang dipeliharanya ini ternyata bernilai jual tinggi antara 500 ribu bahkan jutaan rupiah. Intro Dirinya pun berselancar mencari tahu budidaya ikan cupang koi. Ternyata cukup mudah, ia hanya harus rajin memberi makan centik 3 kali sehari, memisahkan ikan-ikan jika dirasa cukup besar ke tempat yang lebih luas. Selain itu, agar tidak terkena penyakit, harus rajin diganti air minimal seminggu sekali. Intro 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 Berkat usahanya ini, ia bisa meraih penghasilan. Berhasilan 5 juta per bulan yang digunakan untuk biaya sekolah dan membantu orang tuanya yang bekerja sebagai buru. Selain sejumlah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Makassar, Kalimantan, dan Sulawesi Tenggara, Ahmad Fauzan mampu menembus pasar hingga Singapura. Intro 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 Terima kasih.